Pada anak-anak yang siap untuk berdoa, silakan angkat tangan. Pada anak-anak yang siap untuk berdoa, silakan Victoria, yang lain di mute dulu ya. Yuk, di mute dulu yang lain. Pertama kali, mister. Iya, enggak apa-apa. Beda enggak apa-apa. Ya, it's okay. Just try your best. Tuhan, kami mau belajar berkati kami, supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih, ya, Puan-puan. Dan nama Tuhan, saya lihat, amin. Amin. Oke, thank you. Very good. Thank you, Victor. Oke. Karena kita presensi dulu ya. Sebelum kita masuk dalam materi kelas kita pagi hari ini, kita cek dulu kehadirannya. Alexis. Alexis. Benarsa. Ya, mister. Claire Ansley. Hi, Claire. Oke. Claire Cole. Ya, mister. Ya, mister. Farisa. Ya, mister. Felicia. Ya, mister. Raya. Ya, mister. Ipander. Baik, pander Oke Jasper Jasper Oke, Jasper Johanan Jasper Jocelyn Jocelyn Julien Junso Silahkan Leticia Jocelyn Niko Ya, Mister Sean Hai, Sean Hai, Sebastian Sebastian Oke, Victoria Ya, Mister Oke, William Ya, Mister Winston Ya, Mister Sefanya Ya, Mister Oke Oke, good Semua hadir ya Mari kita mulai kelas kita Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu So Ijinkan saya untuk share screen Terima kasih Terima kasih Read for For here Oke Dan ini dia Oke, kita masih belajar karakter ketat Ini adalah Di bab 2 Ya Kita akan belajar bagaimana membangun Sebuah karakter ketat Oke Oke Mister, kok Ganti Ganti Suatu ini Rekord Mister, kok Aduh, ada di bawah Share screen Mister, kok Aduh, ada di bawah Share screen Keren kita ini Ya, dong Iya, bisa Oke Jadi Kita akan belajar Rekord-reordat ini Mengenai karakter ketat Oke Lalu judul kecilnya adalah Membangun karakter ketat Tetapi kan harus tahu dulu Apa yang dimaksud dengan ketat Ketat itu yang seperti apa Ketat itu bukan memakai pakaian Yang nempel di badan Oh ya, bukan itu maksudnya Haha, beda Itu juga disebut ketat Tapi yang kita bahas kali ini Tidak berbicara mengenai itu Tapi Apa namanya Kemarin kan sudah lihat Tugas yang kalian kerjakan Nah, Mister Firman menemukan Ada yang mengisi itu Katanya ada yang ketemu tiga Ada juga yang ketemu semua Ya Ada yang cuma ketemu empat Ada yang ketemu lima Oke, tidak masalah Itu hanya tergantung Bagaimana anak-anak itu Membaca Alkitab Nah Oke, Mister Firman sih Yakin kalau pasti Yang terbiasa Membaca Alkitab Pasti ketemunya banyak Oke Pasti ketemunya sesuai dengan Apa yang ada di dalam itu Oke Kalau begitu Coba kita lihat Materi ini Kita tidak bahas itu ya Kita tidak bahas Kedugasnya secara ini Seluruhan Tapi Mister Firman Akan ambil beberapa poin Dari situ Oke Ini pengertiannya Ketat itu adalah Menggunakan waktu Atau kesempatan sebaik-baiknya Oke Ingat ya Ketat itu Artinya menggunakan waktu Atau kesempatan sebaik-baiknya Oke Coba Mister Firman kasih tahu Waktu itu Kita punya dalam sehari berapa Berapa jam 24 jam Oke 24 jam Setiap orang itu punya sama Mau itu kamu masih baik Mau itu kamu sudah Seperti sekarang Mau itu nanti remaja Mau itu sudah tua Tetap sama Satu orang punya 24 jam Satu hari Dan tujuh kali dalam seminggu Benar? Ya benar Nah tetapi Masalahnya adalah Menggunakannya sama atau tidak Pasti berbeda Pasti beda Kalau kesempatan Kalau kesempatan itu yang kayak gimana? Siapa yang tahu? Kalau waktu itu Kayak sesuatu yang Cuma bisa didapat Dapat sekali Kesempatan gitu loh Kesempatan buat Ya cuma didapat Dapat sekali Oke Winston Good Valicia Cuma dapat Dapat sekali Dapat sekali Oke Kalau waktu itu kan 24 jam per hari Kalau kesempatan itu kayak gimana? Selain yang Winston sama Valicia Ada yang mau coba lagi? Yes Valicia What are you thinking about opportunity? It's not about time But opportunity Kesempatan Atau boleh juga Dibilang peluang Jadi beda ya Waktu sama kesempatan itu beda Aku mau ngerawat pencil Oke Leticia Mister Yes Aku mau ngerawat pencil dulu ya mister Oke silahkan Hai Anyone Want to Siapa yang mau coba-coba? Dimana ulang mister Oke Kalau tadi waktu itu kan Katanya Kata si Felicia Itu ada 24 jam Satu hari Betul Sekarang kalau kesempatan Kalau kesempatan itu yang gimana? Kesempatan cuma satu Jadi tidak akan berulang mister Oke betul Dia tidak akan pernah berulang ya Jadi jawabannya kalian sudah sama semua Ya bagus Nah jadi anak-anak Waktu 24 jam Sudah Tuhan berikan kepada kita semua Oke Bagaimana menggunakannya Yaitu melalui Merebut Atau Menebus Atau Memakai kesempatan Sebaik-baiknya Kesempatan itu cuma datang sekali Misalnya gini Jam satu siang Nanti saya kosong sampai jam dua Nah itu kesempatan Saya harus kerjakan tugas Saya harus membaca buku Nanti kalau sudah jam dua Kesempatan yang jam satu sampai jam dua sudah lewat Berarti tidak bisa diulang lagi Nah artinya Kesempatan itu tidak selamanya ada Kalau waktu terus ada 24 jam Tapi kesempatan tidak selamanya Maka harus dikejar sebaik mungkin Kesempatan ada diambil sebaik mungkin Jangan dipakai untuk dihabiskan untuk hal-hal yang tidak perlu Wah, lihat-lihat YouTube Nonton Ya kan akhirnya habis waktunya Padahal itu adalah sebuah kesempatan untuk belajar Kalau waktu untuk membersihkan Ya gimana Waktunya digunakan untuk membersihkan kandang Waktunya digunakan untuk membersihkan apa Kandang ikan gimana Oh ya enggak apa Itu juga bagus Itu kan bermanfaat Asalkan Ya jangan semuanya dipakai untuk hal-hal seperti itu Harus ingat bahwa Karena anak-anak itu adalah seorang murid Maka punya tugas untuk belajar Ya tau Harus belajar Maka kesempatannya diambil Nanti menyesal loh Misalnya sudah dikasih kesempatan belajar Tidak dipakai baik-baik Tiba-tiba sudah PTS misalnya Waduh Kalau waktu bisa diulang saya mau belajar lagi Tidak bisa sudah lewat Sudah lewat itu Jadi hari ini ya hari ini harus pakai hari ini Seperti itu Itu perbedaannya waktu sama kesempatan Kalau waktu kan masih 24 jam Selalu ada kesempatannya cuma datang sekali Misalnya Kamu diberi kesempatan Untuk berdoa Ya kamu tidak mau Ya udah Besok sudah Sudah nanti setelah itu sudah lewat Tadinya kamu mau latihan Katanya mau belajar Tapi karena tidak ragu-ragu Tidak mau ngangkat tangan Tidak mau itu Lewat waktunya Akhirnya diambil sama yang lain Nah itu ya Kemudian yang kedua Orang-orang yang ketat itu Punya sasaran Kemudian ada rencana Tindakannya ketat Tidak menunda Tidak kendot Oke Punya sasaran Ada goalnya Yang mau dicapai Akhirnya dia membuat rencana Nah misalnya Misalnya contohnya Misalnya Felicia Pokoknya saya di pelajaran Bible Saya mau mendapatkan 99 Itu adalah sasaran yang dia mau capai Kemudian Apa rencana yang dia buat Coba Felicia Rencana yang kamu mau buat Kalau kamu mau dapat nilai 99 Pelajar Oke Selain itu Belajar dengan kesempatan yang dikasih Oke Oke Sebentar Kenapa Julian Kok tetap di ini Oh iya Pokoknya kok di ini Iya itu bisa diatur Oke kita lanjut ya Kalau misalnya tadi Felicia Misalnya di Oh kita taruh lah Kita taruh di matematika Misalnya Mister saya itu pengen Nilai saya di matematika Adalah set tidaknya minimal Itu 95 Oke itu minimal Lalu apa rencana yang harus Kamu Yang kamu akan kerjakan Felicia Belajar Belajar Coba ada rencana lain Selain belajar Memperhatikan Memperhatikan Belajar dalam Kesempatan yang di Beli oleh guru Oke Good Ada lagi Memperhatikan guru Memperhatikan guru Terus ada lagi Sebelum mengerjakan Ya ya Nah jadi setidaknya Kalau Felicia mau dapat Nilai 95 Harus membuat Jadwal berarti Buat jadwal dulu Jadwal belajar yang baik Lalu berarti Matematika ternyata Porsinya jauh lebih susah Dari yang lain Oke Matematika berarti Saya kasih satu jam Yang Bible Saya kasih Empat puluh menit Jadi beda-beda Sudah diatur jadwalnya Misalnya Kalau matematika Saya akan belajarnya Itu di sore hari Karena Biasanya otak saya Lagi bagus Kalau di sore hari Jangan malam Nanti ngantuk Maka Tulisnya mulai Merencanakan Cara belajar matematika Yang baik itu bagaimana Lalu mulai juga Berfikir Oh nanti Kalau saya kesulitan Saya langsung hubungi Mr. Fardiah Biar saya tahu Cara mengerjakannya Nah berarti kan Ada rencana Gitu Nah misalnya Johana Johana misalnya Saya pengen Membeli alat tulis Yang bagus Buku yang bagus Harganya adalah 100 ribu Satu paket Maka rencanamu Untuk mendapatkan itu Rencanamu apa Johana Menabung Nah Sederhananya kan Begitu tak Rencananya mulai Menabung Misalnya Mama kasih uang jajan Sarulat Kita sebut saja 2 ribu per hari Misalnya Berarti saya harus Hitung nih 100 ribu Saya mau beli Kalau mama kasih 2 ribu Maka saya harus Nabung selapa 50 hari Oke Supaya lebih cepat Sampai yang saya harus Kerjakan Wah saya Coba cari Apa lagi ya Yang saya kerjakan ya Apa ya Nah misalnya mulai Oh apa saya Bantu mama Atau bantu papa gitu Terus misalnya Dikasih tambahan Seribu Kan lumayan Mengurangi Bisa lebih cepat Beli bukunya Satu paket Nah ini namanya Ada tujuannya Ada sasarannya Ada goalnya Lalu Anak-anak mulai Membuat rencananya Ini baru namanya Orang ketat Tidak sembarangan Dia membuat Jadwal dengan baik Jadwal belajarnya Pun ada Begitu Mr. Wilman Misang-misang Main ke rumahnya Lihat diri Kok Kok gak ada jadwalnya ya Lalu anak ini Belajarnya Bagaimana dong Jangan-jangan Asal belajar Katanya cuma 15 menit Udah Nah itu pun harus ada Jadwalnya Kita harus buat Supaya apa Supaya jadwal itu Mengingatkan Anak-anak Oh ini waktu saya belajar Bukan waktunya melihat Youtube Bukan waktunya main game Ini waktunya belajar Jadi harus ada Seperti itu Oke Nah jadi orang yang Punya karakternya ketat Itu punya tujuan Tidak asal Asal Ya saya sekolah Yang penting hadirlah Yang penting duduk-duduk Di bangku Di depan Ada kamera Terus gurunya Lihat Terus di presensi Dicentang Sudah cukup lah Nah ini berarti Tidak punya tujuan nih Harusnya kan Setidaknya Anak-anak itu Masuk ke kelas Tujuannya untuk Ginter Untuk menangkap Sesuatu Ya dong Nah harusnya Seperti itu Oke Kemudian yang ketiga Orang yang ketat Tidak mencampuri Urusan orang lain Kalau ada urusan Pasti dikerjakan Dengan sungguh-sungguh Dan tepat Ini banyak sekali Orang-orang yang kepo Kalau sekarang Disebutnya kepo ya Oke Atau namanya Curious Jadi pengen tahu aja Apa-apa itu Penasaran terus Boleh Itu tidak apa-apa Kalau penasaranmu Adalah untuk study Tetapi Kalau untuk urusan Orang lain Jangan Kecuali memang Kamu dilibatkan Sama Papa Mama Misalnya Oh Felicia Ayo bantu Papa Mama Mikir dong Ini gimana Boleh Itu kalau seperti itu Tapi kalau Itu urusannya orang Kita urusi Jangan Ya Tidak boleh ya Gossip Tidak boleh Itu namanya Mencampuri urusan Orang lain Tetapi Kalau diberi pekerjaan Dikerjakan dengan Sungguh-sungguh Dan tepat Itu baru benar Ya misalnya Diberi tugas oleh guru Yang kerjakan dengan baik Kemarin itu Mister Firman Cek Ada yang tidak kumpul Ada yang tidak kumpul Tugasnya Tidak tahu kenapa Mister Firman Tunggu sampai hari ini Ada yang tidak kumpul Yaudah Mister Firman Anggapnya berarti Kalau tidak kumpul Oh yang pertemuan Minggu lalu Mister Firman Tidak masuk Junso Terus disuruh Membaca Begitu Oh nah itu Oh nah itu Makanya Mister Firman cari Kok belum Dikumpulkan Kenapa ini Ya dan Tidak apa-apa Yang belum Mengumpulkan Maka Mister Firman Kasih kesempatan Pagi Kan sudah dikirim Di grupnya kalian Melalui Wali kelas Oke Nah Mister Aku sudah Ngerjain Mister Ya sudah Sudah Saya sudah terima Mister Yes Oke Saya sudah terima Pokoknya yang sudah Mengumpulkan Saya sudah kasih nilai Tenang saja Kemudian yang keempat Ketat adalah Pelaksanaan Dari benar Dan tepat Artinya Dia melaksanakan Benar Di dalam Berbicara Terus kemudian Tepat waktu Nah ini baru Orangnya Ketat orangnya Seperti itu Ini pengerjanya Mari kita lihat Ada ceritanya Anak-anak Sudah catat ini Kalau belum Nanti saja terakhir Ya Kita lanjut Terus Oke Di dalam Dua Timotis Pasal 2 Yang Mister Firman Minta kalian Baca kemarin Itu kan Ada Timotis itu Paulus itu Menjelaskan Ada beberapa hal Ya Menggambarkan Orang-orang Yang melayani Tuhan itu Digambarkan Seperti apa Oke Kalian ingat Ini Mister Firman Cuma ambil Dua saja Tidak semuanya Nanti yang semuanya itu Kalian kan Sudah mengerjakannya Di dalam Bukas Oke Yang pertama itu Adalah Seorang prajurit Disebut prajurit Prajurit Itu kan Biasanya Dipersiapkan Untuk perang Oke Maka yang harus Dia kerjakan Perlu berlatih Perlu berlatih setiap hari Kemudian Dia harus hidupnya ketat Tidak boleh sembarangan Berlatih setiap hari Itu maksudnya apa Mencoba Terus mencoba Misalnya mengerjakan Matematika Aduh kok susah Terus Coba sekali Belum bisa Coba lagi Belum bisa lagi Coba lagi Kemudian dia mulai Merasa Kayaknya saya memang Belum bisa Saya tanya gurunya Boleh Ini baru namanya Berlatih Jadi begitu Kan ada yang begini Baru coba Dua kali Sudah mundur Dandang Oh ah Pusing ah Katanya Ini bukan berlatih Namanya Ini menyerah Ya Jadi kalau berlatih Itu harus sampai Bisa Dan itu dikerjakan Berapa kali Ya lama Harus berulang-ulang Dikerjakan Sekali Dua kali Diga kali Diulang lagi Nah ini baru Seorang prajurit Yang hebat Oke Terus kita lihat lagi Kemudian di ayat lima Itu disebut Olahragawan Kalian tahu Olahragawan itu Olahragawan itu Tujuannya adalah Untuk mendapatkan Medali Untuk mendapatkan Sesuatu Kalau dia adalah Atlet Oke Maka untuk itu Supaya dapat itu Apa yang dia harus Kerjakan Ya Tengah 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 Nomor Terbunnya Mister Tengah 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 Nanti Mister Komunikasi Oke Setelah ini Yang kedua itu Olahragawan Olahragawan Itu apa yang dia kerjakan Setiap hari Yang harus berlatih Harus Joking Dan main-main Supaya tubuhnya Itu tetap Seger Tetap Guger Kemudian selain itu Otot-ototnya Supaya baik Maka dia harus Berlatih setiap hari Selain itu Dia harus menerima Melatihan yang ketat Harus disiplin Ya Tidak boleh Malas-malasan Kalau olahragawan itu Begitu Malas-malasan Nah Kalah deh dia Masti kalau lari itu Lari Udah kalah Nggak bisa dapat itu Jadi Tadi prajurit Prajurit harus berlatih Dengan baik Kemudian Tidak memikirkan Banyak hal Tidak sibuk Dengan gamenya sendiri Dia harus berjuang Untuk belajar Dengan baik Kemudian Olahragawan Juga sama Begitu Baru dengan demikian Itu Pasti dia menang Kalau mau menang Kan berarti Dia buat jadwal latihan Kemudian Sehari Dia harus Berapa jam Kemudian Apalagi Seminggu Harus berapa kali Nah kalau tidak punya jadwal Terus asal-asalan Begitu bagaimana Mau jadi juara Ya pasti Nggak bisa Pasti susah Ya dong Oke Kita lanjut lagi Apakah menurutmu Orang yang menghabiskan Waktunya Untuk bermain Budget Bisa menjadi Prajurit Atau olahragawan Kedua profesi ini Membutuhkan Karakter ketat Sekalipun Tidak bisa Sekalipun Tidak bisa Kendor Makan Tidur Semuanya adalah Seperti orang latihan Ya Jadi tidak boleh bersantai-santai Kalau mau jadi orang yang sukses Mau jadi orang yang menang Mana ada kayak gini Kalau dia adalah Olehragawan Pasti Tidak ada Palingan dia Ada waktu Lihat HP-nya Jarang-jarang Tidak terus-menerus Main HP Main Laptop Main game Ya kalau sudah Ini ada sebuah cerita Yang anak-anak Kalian perhatikan Jodohnya itu Setiap hari Pukul 9 Berdoa Ada seseorang Yang seperti ini Ada seorang Saudari Bernama Li Namanya itu Li perempuan Suaminya Meninggal dunia Meninggalkan Lebih dari 10 Anak Bayangkan Banyak Mister Sifanya Ngecet Ngecet Mister Sifanya Ngecet Iya Jangan Ngecet dulu Ayo Kita belajar dulu Ini waktunya Belajar dulu Oke Lalu yang kameranya Sudah mulai Dimatematikan Itu Ayo Hidupkan Oke Ya Mister Sudah ingatkan Posisi Duduknya Harus Benar Ditunjukkan Dan semua Jasper Yuk Danis 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 Lui Sama Itu Nggak Bapak Mereka Kan Bajan Di Kelas Kita Nah Masih Menyus Rumah Tangga Masih Tetap Bisa Menyediakan Waktu Untuk Bersekutu Dengan Tuhan Setiap Hari Nah Ini Kan Ibu Ini Itu Mengurus Lebih Dari Sepuluh Anak Banyak Tapi Dia tetap Bisa Ada Waktu Untuk Berdoa Ini Hebat Ya Setiap Hari Pukul Sembilan Pasti Masuk Ke Kamar Dan Menutup Pintu Dan Keluar Satu jam Kemudian Berarti Jam Sepuluh Dia Baru Keluar Anak Anak Tidak Tahu Apa Yang Dia Lakukan Di Dalam Kamar Tetapi Setiap Keluar Dari Kamar Wajahnya Bercahaya Oh Ngapain Itu Kan Kita harus Tahu Itu Dia Ngapain Setiap Kali keluar Wajahnya Bercahaya Suatu Hari Seorang Putranya Diam Diam Masuk Ke Kamar Ibunya Sebelum Pukul Sembilan Bersembunyi Di bawah Tempat Tidur Dia Melihat Ibunya Masuk Kamar Berlutut Di Samping Tempat Tidur Dan Berdoa Oh Ternyata Si Ibu Yang Memiliki Lebih Dari Sepuluh Anak Ini Setiap Hari Masuk Kamar Itu Ternyata Berdoa Oh Ini Hebat Ini Dia sibuk Tapi Masih Berdoa Oke Kita Lihat Lagi Ini Ini Adalah Isi Doanya Oke Tuhan Keputu Rasanya Tuhan Pikiranku Penletih Mohon Tuhan Memberikan Kekuatan Supaya Meskipun Aku sibuk Bisa Sering Bersekutu Dengan Tuhan Setelah Berdoa Membaca Kita Lalu Doa Baca Kira-kira Satu Jam Kemudian Baru Keluar Ini Yang Dia Kerjakannya Jadi Kenapa Dia Mau Satu Jam Oh Ternyata Dia Berdoa Dia Membaca Alkitab Juga Padahal Dia Sibuk Ya Mister Kenapa Tadi Pak Pikirnya Yang Yang Lagi Berdoa Itu Kenapa Kepalanya Mister Ganti Jadi Kepalanya Mister Aja Apa Itu Kepalanya Mister Ganti Ganti Kepalanya Oh Yang 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 Bisa Oke Kita Lanjut Dulu Dari Contoh Tadi Kita Bisa Melihat Cara Hidup Yang Ketat Oke Setiap Hari Ada Waktu Tertentu Untuk Doa Dan Baca Alkitab Nah Ini Di Aspek Yang Rohani Kalau Tadi Kan Di Aspek Karakter Kita Harus Seperti Apa Maka Ada Waktu Untuk Makan Istirahat Dan Belajar Iya Juga Ada Waktu Untuk Berdoa Dan Baca Alkitab Nah Kehidupan Kita Tidak Boleh Kendoh Dan Separangan Harus Ada Jadwal Nah Ini Tadi Kan Mister Kuman Bipa Harus Ada Jadwal Supaya Waktu Kesempatan Yang Ada Itu Tidak Sia Oke Coba Angkat Tangan Siapa Yang Di Rumah Sudah Punya Jadwal Belajar Mana Coba Mister Melihat Siapa Yang Sudah Punya Tapi Tidak Kerjain Tiap Hari Tidak Kerjain Tiap Hari Jadwal Lain Felicia Punya Aku Punya Tapi Tapi Aku Tidak Jadwal Jadi Aku Tidak Tidak Gini Jadi Anak Anak Itu Setiap Hari Ada Banyak Mister Lebih Dari Satu Habis Itu Aku Ada Jadwal Kerja PR Itu Bagus Harus Dibuat Harus Ditulis Seperti Kertas Kamu Tulis Lalu Kemudian Apa Kemudian Kamu Cek Setiap Hari Kamu Cek Setiap Hari Sudah Dilakukan Apa Belum Nih Kalau Sudah Dilakukan Dicentang Dicentang Lagi Pakai Pensil Nanti Besoknya Dihapus Lagi Terus Dicek Lagi Oh Saya Sudah Lakukan Dicentang Lagi Soalnya Bangun Pagi Berdoa Itu Ditaruh Nomor Satu Sudah Dikerjakan Bangun Pagi Berdoa Dan Membaca Alkitab Bercentang Lagi Kayak Gitu Dibuat Jadwal Kecil Oke Terus Nanti PR-nya Ditulis Nanti Kalau PR-nya Sudah Dikerjain Nanti Dicentang Iya Harus Begitu Itu Bagus Itu Bisa Ditempel Di Tempok Di Kamarmu Itu Tempat Belajarmu Dis Pakai Isolasi Atau Ditaruh Disitu Biar Kelihatan Setiap Jadi Setiap Sekarang Waktunya Belajar Oke 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 Biar Meskipun Masih Kecil Biar Anak Anak Itu Belajar Teratur Jadi Tidak Ada Waktunya Yang Kelewat Tidak Ada Yang Terbuang Hanya Untuk Main Game Untuk Persantai Santai Tapi Dipakai Dengan Dengan Baik Apa Boleh Istirahat Mister Ya Boleh 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 Harus Dong Tetapi Harus Ada Ukurannya Harus Ada Waktunya Jangan Sampai Istirahat Banyak Belajarnya Tidak Pernah Nah Ini Kan Salah Kita Masih Murid Soalnya Masih Perlu Belajar Banyak Tidak Ada Perkara Yang Tidak Dapat Dilakukan Asalkan Kita Memberikan Hati Kita Kalau Kita Memberikan Hati Pasti Dapat Melakukan Seperti Perkataan Dimana Ada Kemauan Disitu Ada Jalan Apa Yang Membuat Kesulitan Itu Timbul Ya Karena Kita Sebenarnya Tidak Mau Kita Suka Menunda Kita Suka Beralasan Itulah Yang Membuat Bekas Iya Jangan Dimatikan Kameranya Lesiby All Had Big Drain But Not Little To Accept Jadi Dia Punya Mimpinya Besar Ingin Mendapatkan Ini Tetapi Cuma Action Cuma Kecil Untuk Mendapatkan Itu Untuk Mencapai Itu Jadi Rugi Itu Namanya Orang Malas Katanya Pengen Nilainya Bagus Tapi Belajarnya Kurang Bistar Tidak Seimbang Ya Freya Simon Itu Islam Jadi Matiin Kamera Oh Tidak Apa Mereka Tidak Join Di Kelas Kita Tidak Apa Oke Kita Lanjut Lagi Ini Ada Tanya Jawab Ini Nanti Dijawab Oke Mister Human Akan Memberikan Kalian Project Apa Julian Oke Ya Nanti Ada Project Mister Mister Kerman Akan Meminta Kalian Untuk Membuat Jadwal Belajar Jadwal Kehidupan Sehari-hari Nanti Mister Kasih Contohnya Oke Tapi Belum Minggu ini Ya Mister Akan Kasih Di Pertemuan Berikutnya Jadi Project Bikin Jadwal Kecil Membuat Jadwal Hidup Mulai dari Bangun Pagi Sampai Tidur Lagi Di Malam Hari Itu Akan Ada Jadwal Oke Sampai Disini Dulu Ada Anak Yang Bertanya Belum Ada Ini Ada Baca Menjadi Prajurik Kristus Yang Berperang Bagi Allah Dan Menjadi Olahragawan Dengan Kristus Sebagai Pahala Sedikitpun Tidak Boleh Kendor Harus Berlatih Menempuh Penghidupan Yang Ketat Ada Jadwal Yang Harus Diikuti Sehingga Waktu-waktu Tidak Terbuang Sia-sia Ada Waktu Untuk Makan Istirahat Dan Belajar Juga Ada Waktu Untuk Berdoa Dan Baca Alkitab Jadi Meskipun Anak-anak Itu Murid Tugasnya Belajar Tetap Harus Ada Waktu Untuk Berdoa Dan Baca Alkitab Itu Tidak Boleh Hilang Karena Kita Anak-anak Alam Anak-anak Tuhan Masa Anak-anak Tuhan Cuma Tahunya Belajar Tidak Tau Berdoa Tidak Tau Baca Alkitab Tidak Boleh Harus Seimbang Nah Ini Adalah Poin 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 Perlatih Membuat Jadwal Dan Menuruti Jadwal Yang Sudah Dibuat Menetapkan Waktu Untuk Berdoa Dan Baca Alkitab Ini Perlu Tadi Mister Keman Sudah Sampai Oke Ini Mister Akan Kirim Habis Ini Mister Kirim Kalian Jawab Pertanyaan Ini Ada Delapan Pertanyaan Lalu Jawabannya Difoto Dan Dikirim Ke Mister Kirman Oke Ini Adalah Ini Worksheetnya Ini Langsung Dikerjakan Saja Tidak Apa Boleh Kerja Kelompok Mister Dikirim Enggak Ya Ini Abis Ini Mister Kirim Boleh Kerja Kelompok Enggak Ini Kerjanya Untuk Perorangan Tidak Kelompok Ini Perorangan Ini Adalah Kalian Bisa Jawab Melihat Isi Dari Powerpoint Dan Mister Firman Lapar Tadi kan Makan Udah Lapar Lagi Oke Ada pertanyaan Sampai Disitu Sudah Jelas Sumpah Oh Belum Ada Oke Kalau Sudah Jelas Nanti Tugasnya Itu Ada Di Slide Keberapa Ya Tidak Mister Coba Cek Dulu Slide Keberapa Itu Oke Tugasnya Itu Oke Ini Tugasnya Ada Slide Ke 13 Oke Ingat Ya Nanti Mister Menkirimkan PPT Slide Ke 13 Disana Ada Tugas Yang Harus Kalian Kerjakan Tugasnya Gampang Tidak Susah Asalkan Tadi Waktu Kelas Itu Kalian Mendengarkan Baik Oke Itu Dikerjakan Lalu Kemudian Jangan Lupa Ini Kan Video Ini Kan Recording Kelasnya Mister Kirib Ke Youtube Harus Dilihat Oke Mister Film Mau Ngecek Siapa Yang Suka Melihat Kembali Video Saya Sekalian Mau Lihat Disitu Kira Kira Namanya Siapa Siapa Aja Yang Melihat Video Pembelajaran Di Youtube Nobel Kalau Nggak Dilihat Nah Itu Menjadi Catatannya Kalian Supaya Bisa Mengulang Kembali Mengingat Kembali Nantikan Mister Kirim Link Nanti Kalian Buka Dilihat Oke Oke Batas Pengumpulan Tugasnya Adalah Mister Ngerjainnya Ngerjainnya Itu Nanti Atau Hari Ini Batas Pengumpulannya Hari Hari Senin Aja Mister Batas Pengumpulannya Hari Senin Aja Biar Pas Libur Itu Bisa Nggak Bisa Nggak Bisa Bisa Dikerjain Jangan Terlalu Jauh Jauh Batas Pengumpulannya Besok Besok Jam Tujuh Saya Cek Yang Tidak Mengumpulkan Mohon Maaf Mister Tidak Kasih Nilai Yang Mengumpulkan Yang Rajin Itu Nilainya Akan Mister Bisa Kalau yang Project Nanti Belum Nanti Mister Menumumkan Kapan Dimulainya Jangan Dikerjakan Dulu Oke Kayak Kayak Mister 7 Malam 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 Oke Oke Kalau tidak Ada yang Bertanya Mari kita Berdoa Apalagi Untuk Menutup Kelas Kita Sekarang Angkat Tangan Lagi Siapa Yang Akan Berdoa Yuk Ayo Harus Cepat Nih Sempatan Ini Oke Cuangan Menutup Menutup Yang Lagi Tidak Bersuara Supaya Tidak Mengganggu Teman Kita Yang Berdoa Silahkan Tidak Tidak selamat menikmati